Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sekarang kita masih membahas Tentang amplop lebaran Menggunakan microsoft word Kita bisa cetak secara ratusan Atau mungkin juga ribuan Jika memungkinkan kita langsung pada Pembahasannya Nah teman teman ini adalah salah satu Contohnya ya ini Database yang sudah Kita buat di dalam Amplopnya Dan siap print ya Ini ada 80 Penerima teman teman Dan ini untuk desainnya Silahkan teman teman bisa Mengambil dari internet untuk desain yang ini Tetapi bila mana diperlukan Kita juga sudah siapkan Belangkoknya ya ini Belangkoknya ada disini teman teman dan ini Tidak editable ya Jadi bentuknya tetap seperti ini Bila mana kurang lebihnya teman teman Bisa menggunakan microsoft word Oke bagaimana caranya Kita langsung pada pembahasannya Disini kita buka dulu Ini adalah template Amplop lebarannya ya Jadi kita buka dulu Microsoft wordnya Oke kalau sudah dibuka Tinggal kita drag aja Kedalam microsoft wordnya Nah seperti ini ya Kalau ada notif disini Apakah ingin menggunakan skl yang sudah ada Boleh teman teman Nah karena disini masih dari data yang punya saya Teman teman tinggal diganti aja Ya nanti Ini Atau nanti saya sudah gantikan lah Jadi teman teman tinggal menggunakan aja Oke ini kita Rotasikan dulu Karena kita print menggunakan mode portrait ya Disini ada Rotate to lab Nah ini sudah ke kiri Teman teman Lalu kita kembali Gambar yang ini Kita masuk menu format Ada save field Lalu ada picture Nah di bagian sini ada browse Teman teman Nah cari dimana yang tadi ya Langkahnya Oke Nah ini Sudah berubah teman teman Tidak ada identitasnya Dan disini tidak ada tahunnya Untuk menambahkannya Tinggal di copy aja Dari ini teman teman Tinggal di drag Sebentar Saya ulangi ya Yang ini Atau teman teman Bisa membuat dari insert Ada save Nah ini ada text box Ya bisa teman teman Jadi tinggal digambar aja Disini Misalkan Tulisannya adalah Keluarga besar Nah Ya Keluarga Oke Keluarga besar Nah seperti itu Lalu Kita Tinggal Diputarkan aja Teman teman Disini Oke Jangan lupa Dikasih rata tengah dulu Ya disini ya Dikasih rata tengah Dikasih warnanya putih Biar kontras dengan background Dan untuk format belakangnya Kita hilangkan Nah yang ini Terus Untuk fillnya Outline nya Juga kita hilangkan Nah Nah kalau sudah Teman teman bisa lihat Disini Ini sudah ada Dan di bagian bawahnya Tinggal dikasih tahun Teman teman ya Nah jadi disini Tinggal di enter aja Oke Dan sekarang adalah Tahun 2023 ya Tahun 2023 Bertepatan dengan 1444 Hijriah Seperti itu Oke Seperti ini ya Jadi kita perbesar sedikit Dan ini juga diperlebar Biar keliatan Seperti ini ya Seperti itu Nah ini teman teman caranya Silahkan di ball aja Kita kasih di bagian home Dikasih ball Nah seperti itu Ini teman teman Ukuran amplopnya 10 dikali 110 di Millimeter Kali 230 Millimeter ya Bisa dilihat Nanti di page layout nya Disini ada Size Nah disini di paper size ya Yaitu 11 atau 110 Millimeter Atau 11 cm Dikali 23 cm Seperti itu Ya Kalau sudah Kita tekan ok Dan di bagiannya ini Teman teman Ini adalah My link ya Jadi cara menghubungkannya Kita tinggal Pilih my link Dulu Dan kita pilih Disini ada Select recipient Lalu Use and exiting Nah Tinggal dipilih Oleh teman teman Dimana Disimpan database nya Nah ini Database nya adalah Data buat amplop Lebaran Teman teman ya Kita pilih aja Pilih sheet pertama Dan ini harus Sudah disiapkan Teman teman Kalau dilihat Ini adalah datanya Oke Nah ini datanya ya Mulai dari nomor 1 Hingga nomor 81 Seperti itu Ya Jadi kalau Pas dilihatnya Disini Teman teman Nah ini sudah Nama yang pertama Kedua Ketiga Dan selanjutnya Sampai yang Terakhir Nanti untuk nama Yang lebih besar Lebih kecil Bisa disesuaikan Untuk text box nya Nah kalau sudah Tinggal kita masuk Ada finish Ada edit Individual Dokumen Nah disini Tinggal dipilih All aja Ada teman 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 Atau kita pilih 1 sampai 81 Misalkan kita tekan ok Nah disini ada nomor yang tidak sesuai Oh salah ya Jadi disini harusnya 81 Kita tekan ok Dan ini sudah siap cetak Teman teman Tinggal kita print aja caranya ctrl P dan tinggal kita masuk di bagian printer di sini ya ada printer properties nah ini harusnya 230 teman-teman jadi dimasukkan aja yang ini ya Nah user define ya satuannya ada milimeter jadi dua witnya atau lebarnya 110 mm dengan tingginya adalah 230 mm nah seperti itu teman-teman tekan oke oke dan silahkan langsung di print bila mana ada tulisan agak sedikit bergeser teman-teman bisa disesuaikan aja seperti itu oke itu teman-teman untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Nesia channel